Perjalanan haji sebagai kesempatan untuk mengunjungi Rasulullah SAW untuk melakukan apel kesetiaan kepada tunjunan alam yang lewat sabdaknya yang melanjutkan tradisi Nabi Ibrahim SAW sebagai juga upaya untuk menyaksikan peninggalan-peninggalan sejarah jejak-jejak Rasulullah SAW dan ahli baiknya di atas semua itu bahwa perjalanan haji ini juga dimaksudkan untuk mengikuti jejak Imam Hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti kita ketahui Imam Hussein melakukan ibadah haji dulu sebelum melanjutkan perjalanannya ke Karbala walaupun ia tidak melanjutkan ibadah hajinya sampai selesai karena sekaligus juga mengajarkan kepada kita seagung-agungnya ibadah haji semulia-muliannya ibadah haji ada lagi yang lebih penting dari itu semua yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan menentang setiap kezaliman tapi Imam Hussein ingin mengajarkan kepada kita bahwa ujung dari perjalanan haji adalah perjuangan kita yang tak kunjung akhir untuk menentang setiap kezaliman dan bangsa kita sekarang ini adalah sebuah bangsa yang paling terzalimi di seluruh dunia bahulu Bung Karno pernah mengatakan waktu di zaman penjajahan dulu bangsa kita adalah nasi van der kulis ini bangsa yang dihuni oleh bangsa kuli tukang-tukang kuli tapi sekaligus kata Bung Karno bangsa ini adalah kuli der nasis dia juga kuli di antara seluruh bangsa ini bangsa kuli dari seluruh bangsa kita menjadi kuli untuk bangsa-bangsa yang lain dan kalau ada naik ke atas sedikit kita akan menemukan bahwa hampir seluruh kekayaan alam kita sekarang sudah diangkut dibawa ke bangsa-bangsa yang lain di samping itu banyak perusahaan-perusahaan besar kita sekarang sudah diambil oleh pengusaha-pengusaha asing kita sekarang ini sudah menjadi bangsa terjajah di antara bangsa-bangsa yang lain kita dijajah hata oleh bangsa yang kecil yang namanya Singapura kita sudah menjadi lahan kaum kapitalis dari tetangga kita yang dahulu masih belajar kepada kita yaitu Malaysia dan semuanya itu terjadi karena keserakahan para pemimpin kita dan para jemaah haji dalam situasi ketika bangsanya dirundung kemalangan demi kemalangan ketika bangsanya dianiaya oleh para pemindas baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari kalangan bangsa sendiri karena itu atas nama seluruh bangsa ini kepada para jemaah haji kita izinkanlah kita memohonkan doa dari mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi untuk seluruh bangsa ini lantunkanlah doa-doa yang tulus di Padang Arafah di tempat-tempat Al-Masyahidi Sharifah untuk membela bangsa ini luarlah kita bisa berbicara di hadapan Imam Hussein walaupun dengan segala kekurangan dan kelemahan kita paling tidak kita sampaikan senjata kita yang terakhir yaitu doa-doa yang tulus sebagai tanda empati kita kepada penderitaan bangsa ini saya sebetulnya sudah bingung lagi apa yang disampaikan ketawa jemaah haji ini sudah terlalu sering kita mendengarkan manasik-manasik haji dalam berbagai coraknya sementara kita melupakan inti dari ibadah haji sebagai sebuah perjalanan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu Imam Ja'far Asyadik berpesan kalau kamu sudah melakukan ibadah haji maka kosongkanlah hatimu fajarri daqalba kosongkan hatimu dari segala kesibukan-kesibukan yang lain dan berniatlah untuk tidak kembali lagi ke kampung halamanmu itu nasihat Imam Ja'far yang paling menyentuh dan tidak pernah kita penuhi karena setiap kali kita melepas jemaah haji kita selalu mendoakan mudah-mudahan mereka kembali lagi begitu pula para jemaah haji meminta doa kepada jemaahnya supaya dia bisa kembali lagi padahal Imam mengatakan berniatlah ketika berangkat haji dengan niat kamu tidak akan kembali lagi ke sini karena haji adalah perjalanan kembali ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala Imam Humayni pernah mengutip satu ayat barang siapa yang hijrah dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya kemudian maut menjemputnya faqwa da waqwa a'ajruhu Allah Allah dia akan memperoleh pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun Imam Humayni menafsirkannya secara irfan saya ingin menafsirkannya biasa-biasa saja kalau kita berangkat haji kemudian di tengah perjalanan kita meninggal dunia kita sudah memperoleh pahala seluruh ibadah haji itu saya berhidupkan untuk meninggal dunia dalam perjalanan haji itu bahkan sebelum selesai ibadah haji baiknya karena kalau kita melakukan ibadah haji penuh belum tentu saya bisa memenuhi seluruh persyaratan ibadah haji yang baik belum tentu saya bisa menjaga lidah saya dari hal-hal yang menyakitkan hati dari perkataan yang kotor atau dari bertengkar pada waktu haji boleh jadi ibadah haji saya digerogoti oleh perasaan ria dihancurkan oleh takabur atau dihempaskan karena kebiasaan kita untuk melalihkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi belum tentulah kita semua tahu yang ibadah haji yang selesai ibadah haji itu belum tentu semuanya mabrul tadi disebutkan 250 ribu orang Indonesia naik haji setiap tahun dan kita tetap menjadi bangsa terkorup di dunia artinya artinya hajinya tapi kayaknya mayoritas tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala saya pikir saya pikir daripada selesai ibadah haji mendingan meninggal dunia dalam perjalanan haji itu karena tahalaknya langsung diperima Allah subhanahu wa ta'ala faqadu waqwa azruhu ala Allah tahalaknya langsung diberikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi berbeda mungkin dengan jemaah haji yang lain saya mohon didoakan agar tahun ini saya memperoleh cita-cita saya untuk meninggal dalam perjalanan haji kalau bisa sebelum ibadah haji saya selesai walaupun saya ingin berdoakan agar jemaah haji yang lainnya selain saya bisa kembali lagi ke tanah air untuk meneruskan perjuangan Imam Hussein kan Imam Hussein juga tidak meninggal dunia pada waktu hajinya dia meninggal dunia dalam perjuangannya menegakkan keadilan dan menentang kezaliman tapi mungkin yang dimaksud oleh Imam Ja'far adalah sikap mental kita ketika kita melakukan ibadah haji memang seharusnya meninggal di sana lalu dicari cara-cara supaya meninggal di sana tetapi yang dimaksud adalah mental kita situasi jiwa kita ketika berangkat haji adalah situasi ketika kita meninggalkan dunia ini sama sekali saya kira itu inti yang pertama dari ibadah haji karena itu Al-Quran selalu menyebutnya Taman Hajjal Baika Al-Hajja dalam bahasa Arab artinya Qosada bermaksud atau menuju dalam riwat yang lain malah disebutkan Taman Ammal Baika barang siapa yang menuju kepada Baitullah jadi haji adalah bergerak menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan rumah kita yang sempit dalam Al-Quran disebutkan tadi yang disebut oleh Imam Khumai ini barang siapa yang meninggalkan rumahnya yang sempit menuju rumah Allah dan rumah kita yang sempit adalah egoisme kita keakuan kita mementingkan diri sendiri dan hanya mengejar-ngejar kesenangan hidup kita semata-mata kita harus tinggalkan itu semua menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala mengalihkan perhatian kita dari egoisme kepada misi Allah yang paling agung itu saya kira inti ibadah haji yang pertama perjalanan haji ini yaitu melaksanakan kalimah sahabat yang kedua yaitu melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala katakan jika kamu mencintai Allah maka cintailah aku kata Rasulullah kalau kita pergi haji untuk menemui rumah Allah maka ingatlah kita bahwa perjalanan haji kita juga adalah perjalanan untuk mengikuti Rasulullah subhanahu wa ta'ala supaya yuhbibkum Allah supaya Allah pun mencintai kamu pada pertemuan 4.000 ulama di Jawa Timur ulama-ulama nahdatul ulama nahbah itu orangnya bangkit bangkitnya para ulama dan saya masih disuruh Gus Duru untuk membangkitkan ulama yang sudah bangkit gitu dalam pertemuan itu saya kebagian tema yang sangat aneh saya harus menceritakan tentang ciri-ciri wali Allah itu di dunia ini sekarang ini mana itu wali Allah itu jadi itu rupanya 4.000 ulama datang ke situ ke Sukolilo Surabaya untuk mengetahui bagaimana caranya mengetahui wali Allah untuk menemukan bagaimana caranya menemukan wali Allah dan waktu itu saya saya sebilang saya juga tidak tahu siapa wali Allah itu karena katanya yang mengenal wali Allah itu hanya wali Allah saja tapi saya ingin memberikan penjelasan dari seorang wali Allah tentang ciri-ciri wali Allah orang itu adalah Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi dia menjelaskan ciri-ciri wali Allah itu ciri-ciri kekasih Allah dari mana kriteria dia untuk menentukan ciri wali Allah itu kriterianya adalah ayat-ayat Al-Quran jadi kita membahas ayat-ayat Al-Quran yang dikutip oleh Ibn Arabi dengan mencari siapa yang dicintai Allah di dalam Al-Quran dengan mencari kata yuh yuhibbu kata Ibn Arabi Allah itu hanya mencintai orang-orang yang sifatnya sama dengan sifat-sifat Allah di antara manusia saja ada kecenderungan kita menyenangi orang-orang yang sifatnya sama dengan kita kalau anda punya pacar dan pacar itu kebetulan sifatnya sama dengan kita kita akan mencintai dua luar biasa misalnya kita senang bahso dia juga senang bahso bertambah kecintaannya kecintaannya sampai kecintaan bahso jadi apa yang sama akan menarik like bigates like kata orang Amerika yang sama itu akan menarik yang sama lagi saya pikir Pak Dimitri itu mencintai saya dan saya mencintai Pak Dimitri karena ada beberapa sifat yang sama di antara kita misalnya kedua-duanya cerdas atau mengaku cerdas dan saya kira kedua-duanya mencintai mustadhafin saya juga mencintai Mas Joko karena beberapa sifat yang sama antara saya dengan Mas Joko misalnya kami dua-duanya sama-sama dermawan jangan diteruskan lagi persamaannya kata Rumi janganlah kamu menganggap karena hanya ada beberapa persamaan kamu sama satu sama lain hanya karena mendengar ayat Al-Quran kul innama anabasharun mislukum aku ini manusia semacam kamu kata Rasulullah lalu kita beranggapan bahwa Rasulullah itu seperti kita juga padahal kata samanya itu cuma beberapa hal ya saja yang lainnya tidak sama dengan kita kata Rumi dalam salah satu puisinya kau hitung ada beberapa kesamaan antara kamu dengan dia padahal perbedaan antara kamu dengan dia jaraknya ribuan kilometer kata Rumi lalu Rumi menggambarkan kata Rumi ada dua macam bambu yang satu bambu itu mengandung daging yang manis yang satu lagi di dalam bambu itu hanya ada kekosongan semata dia bandingkan keluarga pohon bambu termasuk disitu tebu buat dia dianggap di dalam batang tebu itu ada gulanya tapi di dalam batang pohon bambu tidak ada apa-apa dia cerita juga tentang dua macam lebah sama-sama lebah tapi lebah yang satu yang mengeluarkan madu dan yang lain hanya kotoran saja kalau dia bandingkanlah antara orang suci dan orang yang tidak suci dua-duanya sama-sama manusia yang satu yang satu makan dan yang keluar hasad kedengkian tapi yang satu makan dan yang keluar muru ahad cahaya sang ahad cahaya sang maha isa Rumi membandingkan antara kita dengan orang-orang suci tapi kalau kita ingin mencintai orang-orang suci itu usahakanlah agar bertambah persamaan kita ini ada kesamaan-kesamaan kita dan dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala jelas ada perbedaan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada juga banyak persamaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala paling tidak persamaan dalam kata saja bahwa Allah mendengar kita juga mendengar Allah melihat kita juga melihat tapi ada sifat-sifat Allah yang lain Allah menyayangi makhluknya dan kita pun kalau ingin mendekati Allah kita harus menyamai Allah dalam menyayangi makhluknya Allah adalah ar-Rahman Allah adalah ar-Rahim yuhiburrahim Allah itu maha pengasih dan Allah mencintai orang-orang yang senang mengasihi orang lain jadi kata Ibn Arabi wali-wali Allah itu adalah yang berusaha meniru sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu juga Tuhan mencintai orang yang sifat-sifatnya mirip dia walaupun tentu miripnya itu ada jarak yang tidak terhingga tapi ada kemiripan dengan dia misalnya Allah itu maha suci karena itu Allah mencintai orang yang senang kesucian Allah senang kepada kesucian Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesucian dirinya Ibn Arabi Ibn Arabi membaca ayat ini Wallahu yuhibbul mutohhirin Ibn Arabi membacanya Allah mencintai mutohhirin orang yang senang mensucikan orang lain karena Allah juga mensucikan kita semua pekerjaan Allah dan mensucikan diri kita dan karena itu juga Allah mencintai orang yang senang mensucikan orang lain Allah juga senang kembali kepada hambaknya Allah itu senang memaafkan dan dia kembali lagi kepada hambaknya karena itu juga Allah senang orang yang senang memaafkan mencintai orang yang suka memaafkan karena itu Allah sebut inna allaha yuhibbut thawabina wa yuhibbul mutathahirin dan seterusnya Ibn Arabi mengumpulkan kata-kata itu saya ingin menyebut satu saja untuk pembicaraan sekarang ini yang sering saya lupakan bahwa salah satu ciri orang yang dicintai Allah salah satu ciri wali Allah wali artinya kekasih dalam bahasa Arab jadi waliullah adalah kekasih Allah atau yang dicintai Allah dan salah satu ciri waliullah itu yang pasti dicintai Allah kalau kamu ingin dicintai Allah itu syaratnya katakanlah jika kamu mencintai Allah itu itulah aku kata Rasulullah nanti Allah cinta kepada kamu pasti Allah mencintai kamu mengapa Allah mencintai kita kalau kita ini mengikuti Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wassalam dan kita hanya bisa mengikuti Rasulullah apabila ada kecintaan kita kepadanya ada kerinduan kita yang menggelegak untuk mengunjungi dia buah perjalanan haji ini sekaligus juga adalah acara untuk berkunjung kepada Rasulullah salallahu alaihi wa terkenan menerima kita harus berdiri di depan makam itu sebelum masuk lalu kita ucapkan Ya Rasulullah inilah salah seorang diantara yang mengaku sebagai pengikutmu batang dari sudut negeri yang jauh dengan memikul onggokan dosa di punggungnya inilah orang yang mengaku sebagai pengikutmu tetapi dalam hidupnya bergelimang dosa dan kemaksiatan walaupun aku malu datang kepadamu Ya Rasulullah dengan memikul kehormatan besar sebagai pengikutmu tetapi tidak bisa menunjang kehormatan ini dengan akhlak kami kiranya engkau berkenan mengizinkan kami itu datang menemuimu kata para ulama itu kalau ketika kita minta izin itu ada keharuan ada air mata yang mengalir dalam bahasa Arabnya ada reqah ada kelebutan di dalam hati yang luar biasa itu pertanda bahwa Rasulullah berkenan menerima kita saya percaya insyaallah Pak Furqan Pak Dimitri dan seluruh jemaah kita ini yang tadi berziarah juga kepada Rasulullah berkenan diterima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan air mata itu adalah air mata kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jadi perjalanan haji yang sering dilupakan oleh seluruh jemaah haji ialah bahwa kita ingin menggunakan ibadah haji kita ini sebagai cara mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan karena itu juga sebagai upaya kita untuk memperbaharui meningkatkan dan untuk menyalakan kembali gairah cinta kita kepada al-mustafa dan karena itu sebelum semua berangkat haji kepada anda semua yang ingin menitipkan salam kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melalui mereka izinkanlah saya membacakan beberapa hadis yang mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan itu bisa membangkitkan kecintaan kita kepadanya kitab yang saya pegang ini saya beli di Saudi di sebuah negeri ketika kitab-kitab yang mengungkapkan kecintaan kepada ahlul baik dan Rasulullah dianggap sebagai kultus individu buku ini hanya mengumpulkan hadis-hadis tentang Rasulullah yang diberi nama Dala Ilun Nubuah bukti-bukti kenabian ada banyak buku yang judulnya Dala Ilun Nubuah misalnya Bayhaki menulis buku dengan judul juga Dala Ilun Nubuah ada banyak kitab dengan judul yang sama Dala Ilun Nubuah tapi ini Dala Ilun Nubuah yang paling mutakhir dan ditulis oleh seorang Wahabi sesengaja memilih kitab ini yang dikumpulkan oleh orang Wahabi karena kita harus berbicara dihadapan para Ustaz Wahabi tentang Tabaruk dan Tawassul ini hadis dari Usman bin Hanif R.A ada seorang buta datang kepada Rasulullah S.A.W ia berkata Ya Rasulullah Udu'ullah ayaksyifali anna basari Ya Rasulullah doakan saya supaya mata saya bisa sembuh kembali kata Rasulullah apa kamu tidak lebih baik memilih kesabaran untuk menerimanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah udah berat rasanya saya hidup dengan kebutaan ini kata Rasulullah berangkatlah kamu berbudu kemudian salat dua rokaat kemudian ucapkan Allahumma inni as'aluka watawajjahu ilaika binabiyyi muhammadin nabiyyi rahmah ya muhammad inni atawajjahu ila rabbi ayaksyifali anbasari Allahumma safi'ahu fiyya wa safi'ni fi nafsi lalu orang buta itu melaksanakan nasihat nabi itu dia kembali lagi dan matanya pulih seakan-akan dia tidak pernah buta sebelumnya habis ini diriwayatkan di dalam musnad Ahmad juzga 4 138 atur mudi hadis nomor 3595 dan kata tur mudi hawa hadis hasanun suhih diriwayatkan juga oleh ibn maja hadis nomor 1385 al-hakim juzga 3 halaman 458 dan seperti biasa hakim menyebutnya suhihun ala syartis syaykhaini hadis ini suhih berdasarkan syarat bukhari dan muslim dan al-zahabi al-zahabi itu tukang kritik hadis kalau kita baca mizanul iqtidal itu semua hadis itu doib saja sama dia tapi khusus untuk hadis ini al-zahabi mengatakan hadis ini suhih biasa orang yang suka mendoifkan hadis menggunakan buku al-zahabi tapi kali ini al-zahabi tidak bisa kita pergunakan karena kata al-zahabi hadis ini juga suhih berdasarkan syarat bukhari dan muslim nah dengan penjelasan kesesuaian ini mari kita kembali lagi kepada hadis ini jadi di zaman nabi ada orang buta datang menemui nabi minta agar nabi mendoakan dia kan nabi bisa mendoakan wadah aku doakan terkamu aku usap saja mata kamu dan dia bisa melihat tapi tidak nabi menyuruh dia pergi pergi meninggalkan rasulullah suruh wudhu kemudian suruh sholat dan setelah sholat suruh bertawasul kepada nabi kan kita bisa minta doa kepada nabi langsung tapi ini sekarang dia bertawasul dengan kata-kata yang mirip seperti tawasul kita kan Allahumma inni as'aluka wa atawajahu ilaika binabiyika nabi rahmah bedanya cuma binabiyyim muhammadin nabi rahmah ya muhammad tapi setelah sholat itu kemudian dia memanggil nama rasulullah ya muhammad aku menghabat kepada tuhan ku dengan membawa engkau ke hadapannya supaya engkau singkapkan kirei yang menutupi mataku ya Allah jadikanlah muhammad pemberi safa'at kepadaku dan berikanlah kepadaku kemampuan untuk menolong diriku sendiri dengan safa'at rasulullah sallallahu adaihi wa alihi wa sallam setelah baca ini Allah menyembuhkan matanya ini ini dalil tentang tawasul dan hadisnya tadi sohih biasanya kita mendoikan hadis kalau tidak sesuai dengan faham kita wah ini pasti do'if katanya gitu karena itu supaya orang yang tidak sesuai dengan faham saya ini tidak bisa mendaifkan hadis itu saya kasih komentar dari para ahli hadis tentang kesohihan hadis ini nah tetap do'if kamu ini apa ahli hadis atau bukan ini ahli hadis saja yang berikan komentar hadis ini dan saya lebih percaya kepada komentar ahli ketimbang orang yang tidak mengerti apa-apa tentang hadis nah mengapa saya bacakan riwayat ini saya ingin menganjurkan kepada para jemaah haji supaya ketika ziarah kepada Rasulullah jangan lewatkan kesempatan untuk bertawasul langsung dihadapan Rasulullah tidak musyrik kalau kita berdiri di makam Nabi kemudian kita memanggil biasanya saya memanggil ya Rasulullah karena Al-Quran mengatakan jangan kamu keraskan suara kamu dihadapan suara Rasulullah dan janganlah kamu memanggil Rasulullah seperti kamu memanggil sesama kamu nanti hapus amal-amal kamu dan kamu tidak merasakannya sebab itu saya tidak beranilah menyebut ya Muhammad lebih tidak berani lagi saya meniru para ustaz itu Muhammad berkata tanpa menyebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti jemaah haji juga langsung ya Muhammad panggillah ya Rasulullah salamun alaika minni wa min walidayah wa min ahli baiti wa min ahli qaryati wa minal muslimina wal muslimat jami'an ya Rasulullah terimalah salam dariku dari kedua orang tuaku dari seluruh keluarga ku dari seluruh penduduk negeriku dari seluruh kaum muslimin dan muslimat sampaikan salam itu kepada Rasulullah dan setelah itu mohonkan kepada Rasulullah untuk memohonkan ampunan bagi dosa-dosa kita karena doa di atas tidak ijabah atau kalau kita agak jauh dari makam itu atau di dekat makam itu juga boleh ucapkan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika nabiyyi rahmah kita menyapa dulu Allah Ya Allah aku bermohon kepadamu dan menghadap kepadamu ini dengan membawa nabimu nabi pembawa kasih sayang lalu setelah itu baru kita menghadap kepada Rasulullah langsung Ya Rasulullah sampaikanlah permohonan kita kepadamu itulah yang dilakukan oleh para sahabat para ulama yang soleh pernah kalau saya tidak salah di zaman halifah Al-Mansur Al-Mansur itu sezaman juga dengan Imam Ja'far As-Hadiq dan Al-Mansur lah yang meracuni Imam Ja'far pada zaman itu ulama lain yang didukung oleh Al-Mansur adalah Imam Malik Malik bin Anas waktu Al-Mansur Abdul Waniqi lagi berziarah ke makam Rasulullah Al-Mansur itu berkata begini apa saya harus menghadap kuburan itu atau menghadap Qiblat karena dia takut musyriq menghadap ini atau menghadap Qiblat kata Imam Malik hadapkan dirimu ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun membelakangi Qiblat dan panggilah Rasulullah emang nanti akan digertak itu ada askar di situ memukuli kita seorang ulama pernah mendengarkan bentakan itu Muhammad Muhammad itu manusia biasa dia udah mati betul dia manusia biasa dalam kemanusiaannya sama tapi antara kita dengan Rasulullah ada jarak ada jarak minggu jutaan tahun cahaya antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah keluar madu dari kita keluar kotoran dari kita keluar hasad dari Rasulullah keluar muru ahad cahaya sang Maha Esa berdilah di situ di hadapan Rasulullah ucapkan salam kita kepadanya dan jangan rabu-rabu untuk bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kalau sudah berada di sana jangan bosan-bosannya untuk membaca tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang terakhir ini yang saya baca hadis ini dilewatkan dari Asim bin No'man bin Kota Adah dari kakeknya yaitu Kota Adah tentu dia berkata ketika terjadi Perang Badar kakeknya ini Kota Adah ketika terjadi Perang Badar ia dikenai mungkin lemparan anak tanah atau pukulan maut dalam peperangan itu sampai matanya itu yang satu keluar dan bergantung-gantung di pipinya orang-orang bermaksud untuk memotong serabut-serabut yang menggantungkan bola mata itu kata seseorang berkata bagaimana kalau kita datang temui dulu Nabi jangan dulu dipotong temui Nabi kemudian mereka menemui Rasulullah salallahu alaihi wasallam kata kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di mata itu dan kemudian mengantarkan mata itu mata yang bergantung itu disimpan lagi di pelupuk matanya bahwa do'ahu alaihi wasallam Rasulullah letakkan itu pada kelopak matanya itu dan sembuh dan sembuhlah mata itu seakan-akan tidak pernah jatuh sebelumnya waktu Rasulullah meletakkan dengan tangannya yang mulia mata itu beliau berdoa Allahummaqsuhu jamalan ya Allah bungkuslah dia dengan bungkus yang seindah-indahnya jadi maksudnya disimpan lagi dan karena do'ah Rasulullah itu karena sentuhan tangan yang suci ini mata kotabah ini yang satu itu yang pernah disentuh tangan Nabi menjadi mata yang paling indah mata itu paling indah dan paling tajam sehingga kata orang menyaksikan pada usia dia 80 tahun dia masih bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tapi dengan matanya yang satu itu kalau sakit mata matanya bemerah yang satu kena sakit mata mata yang pernah dicentuh Rasulullah itu tidak pernah sakit dan sekian tahun kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz Umar menemukan ada seorang datang menemui dia lalu Umar bin Abdul Aziz berkata lalu orang itu berkata yang matanya yang matanya pernah jatuh ke pipiknya lalu tangan Al-Mustafa mengembalikan lagi mata ini dengan kembali yang seindah-indahnya jadi peristiwa itu memang diulang di dalam sejarah jadi mata yang pernah disentuh Nabi itu menjadi mata yang luar biasa mata yang memberikan keberkahan saya sudah ingin menjelaskan dengan hadis ini tentang keberkahan yang mengalir dari tangan Rasulullah salallahu alaihi wa'alaikum dan para jemaah haji sebentar lagi akan berkunjung ke tempat yang penuh berkah Madinah adalah tempat yang kaki-kaki Nabi yang mulia pernah menginjak tanah itu katanya Imam Malik itu yang tadi saya kisahkan tidak pernah naik kendaraan di kota Madinah karena ia merasa tidak berharga kalau ia ingat bahwa di perut bumi Madinah itu dibaringkan Rasulullah yang mulia ambillah barakah dari seluruh tanah Madinah itu karena tidak ada satu tempat pun di Madinah kecuali kaki Rasulullah yang mulia pernah menginjaknya hormatilah penduduk Madinah yang melanjutkan tradisi mengisi Madinah dari Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa sallam bahulu saya Alhamdulillah diberkati Tuhan mendapat kesempatan bertemu dengan sekelompok penduduk Madinah yang mengikuti Ahlul Bait pemimpinnya baru saja dikeluarkan dari penjara Saudi saya datang di sebuah di tengah-tengah perkebunan kurma ada masjid yang sangat sederhana dan berkumpul para pengikut Ahlul Bait di situ kebanyakan orang miskin saya lihat memang telapak-telapak kakinya itu pecah-pecah semua saya tahu ini orang-orang mustad afir mereka tidak bisa jadi pegawai negeri mereka susah mencari pekerjaan hanya karena kecintaan mereka kepada Ahlul Bait pemimpinnya itu Al-Ansuri dia keturunan dari sahabat Ansur sebelumnya kalau di Madinah ada keluarga Al-Ansuri itu pasti keturunan sahabat Al-Ansuri sebelumnya kalau di Indonesia ada yang namanya Ansuri itu belum tentu keturunan Ansur Faujan Ansuri misalnya saya ketemu Ansuri itu Ansuri yang lain saya lihat wajahnya itu walaupun dia berada penjara agak berbeda dengan kebanyakan wajah orang-orang Saudi mungkin dari dia memancar Nur Ahab sementara di wajah yang lain memancar Hassan jadi waktu saya ke situ diperkenalkanlah saya dari Indonesia dan saya ingat dia memeluk saya dan mencium dahi saya cuma yang tidak pernah akan saya lupakan Pak Purkan Kabung dengan Jemaah Haji yang lain untuk mencoba berkunjung ke tempat-tempat bersejarah itu juga kunjungi tempat sejarah di Madinah kunjungi misalnya itu kalau sempat sih perkampungan orang-orang pengikut Ahlul Bayit kalau kita niat itu Allah pertemukan di depan Masjid Larum itu ziarah 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 nanti akan ketemu lalu saya naiklah ke taksi itu mau ke tempat-tempat ziarah yang biasa ziarahnya Uhud Masjid Kuba Masjid Qiblatain Masjid Kondak itu yang bisa dikunjungi tapi waktu ngobrol-ngobrol kita tanya Mas Mok kata dia Muhammad Bakir saya bilang ini aneh di Saudi ada nama Muhammad Bakir akhirnya kita ngobrol-ngobrol akhirnya ketemulah bahwa dia pengikut Ahlul Bayit dan akhirnya tidak jadi ziarah ke tempat yang biasa kita berkunjung ke perkampungan para pengikut Ahlul Bayit bahkan kita dibawa ke tempat-tempat yang dilarang di ziarahi misalnya tempat ketika Imam Ali berbaring di pangkuan Rasulullah kemudian waktu asar itu kan habis karena sudah batang waktu maghrib lalu Rasulullah kembalikan matahari itu sehingga tidak memasuki waktu maghrib itu masjidnya disebut masjid dikembalikannya matahari pada orang-orang yang sok intelek kata mereka ini tidak masuk akal bagaimana matahari bisa dikembalikan lagi mungkin dia juga tidak akan percaya bagaimana itu mata yang sudah copot ke sini bergantung-gantung dikembalikan di ahsana halia kembalikan jadi lebih baik daripada sebelum copot juga tidak masuk akal disitu ada masjid ketika Rasulullah bermubahalah disitu juga ada masjid Imam Ali ada tempat-tempat bersejarah disitu yang patut didatangi dan ambillah barakah dari tempat-tempat itu karena tempat-tempat itu adalah tempat yang pernah disentuh Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wasalam untuk menghalalkan pergaulan suami istri sekiranya kita pergi melakukan umrah kita bercerita umrah dulu setelah tawaf setelah sa'i kemudian kita tidak tawaf nisa dan kembali ke tanah air itu seluruh perempuan haram bagi kita termasuk istri kita tawaf nisa kita lakukan sama seperti tawaf biasa cuma dengan niatnya niat tawaf nisa tawaf perempuan perempuan pun menyebutnya tawaf nisa juga juga termasuk khas ahlul bayit untuk tawaf yaitu kita wajib malah salat di makam ibrahim setelah tawaf kita salat dua rekaat di makam ibrahim madhab-madhab yang lain menganggap itu sunat jadi banyak juga yang tawaf tapi tidak salat di makam ibrahim bagi kita itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan masih berkaitan dengan tawaf dan itu hanya aturan hanya dalam fikih madhab ahlul bayit aja kalau putaran kita baru tiga kali putaran ke bawah tiga putaran ke bawah maksudnya dua atau satu putaran kemudian kita terhalang karena sesuatu hal tidak bisa melanjutkan itu kalau kita mau melanjutkan kita harus ulangi lagi dari awal misalnya ketika kita sedang tawaf sampai tiga putaran kemudian tiba-tiba kentut atau datang waktu sholat dan semua tidak bisa itu harus ulangi lagi dari awal tapi kalau dari empat ke atas kita hanya melanjutkan lagi hanya melanjutkan aja misalnya diselang dulu oleh satu kegiatan kita boleh melanjutkan kembali atau misalnya ketika tawaf kita pulang dulu ke rumah karena ada sesuatu mau buang air atau ada urusan yang tiba-tiba ingat ketika tawaf tapi umumnya karena sholat kita putar lagi sisanya kalau empat boleh dilanjutkan sisanya jadi lima enam tujuh sebagian ulama memang katanya menganjurkan sebaiknya tawaf kita itu berada dalam lingkaran antara kaabah dengan makam ibrahim tapi sekarang ini sangat tidak memungkinkan dan bahkan kalau kita berusaha disitu kita hanya mempersulit diri seperti kata saya dosen fadullah boleh di mana saja karena inti dari ibadah haji ini juga harus kita ingat kita harus mencari kemudahan akhir ayat dari surat haji itu adalah Tuhan tidak menjadikan agama Allah ini sesuatu yang sulit jadi seluruh marja taklid sepakat bahwa sekarang tidak lagi dah disunahkan berada diantara baytullah dengan makam ibrahim tapi kalau bisa beberapa saat masuk ke situ ya bagus saja dalam kenyataannya saya menemukan sebetulnya tawaf diantara baytullah dan makam makam ibrahim itu lebih 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 cuma mau masuknya ke situ itu yang sangat susah itu jadi mau masuknya ke lingkaran itu mengapa? karena banyak orang tabarukan kepada makam ibrahim itu jadi ingin bersentuhan disitu juga karena ada orang yang memilih misalnya fadoil untuk berada disitu jadi ronde beresakan tapi begitu keluar dari situ juga biasa saja di perjuangannya sebentar malah lingkaran tawaf yang paling dekat dengan baytullah itu lingkaran yang paling cepat karena kecil tapi itu juga paling beresak kita juga semua dilarang menyentuh kaabah sebelum tawaf selesai karena tawaf itu harus dilakukan di luar kaabah kita juga tidak boleh sholat di hijir ismail pada waktu tawaf karena hijir ismail itu bagian yang ditawaf jadi jangan masuk ke situ kalau mau ke hijir ismail setelah selesai tawaf selesai tawaf masuk ke situ biasa kita ikuti lingkaran aja sholat di makan berbahagia pun tidak harus persis disitu kita akan mengalami kesulitan yang sangat berat disitu apalagi kalau sudah datang menjelang waktu sholat disitulah pengalaman jemaah haji untuk sujud di atas punggung orang lain karena di tempat begitu sempit mana ada yang bisa sujud jadi semua sujud ke punggung orang aja karena sangat berdesak-desakan di tempat itu jadi kita boleh pilih pokoknya yang searah dengan makam ibrahim aja boleh tempat yang rada jauh kam ibrahim saya ini perlu menyebutkan ini karena di tempat yang lain itu ada seorang ustadz jemaah haji dulu pernah ikut gantung juga bersama saya di sahin dan sekarang mimpin jemaah haji lagi kalau ada halangan kalau satu putaran atau dua putaran itu sudah dianggap selesai saya baru juga ada fikir seperti itu ya dan sampai sekarang dia memimpin jemaah haji sering dia muncul di televisi saya khawatir jemaah saya akan terpengaruh nanti ustadz pimpinan jemaahnya tadi saya sudah sebutkan yang khas ahlul baik selain tawafun nisa saya sekedar mengingatkan kembali tidak boleh kita mengambil perlindungan dalam bentuk apapun yang menutup kepala kita pada saat kita dalam perjalanan melakukan umroh karena kendaraan kita hampir selalu bertutup kecuali kalau kita naik di atas kendaraan jadi kita melanggar pantangan ikhrom itu karena itu kita harus membayar kifarat kifaratnya menyemblih korban dan korbannya boleh dilakukan di tanah air menurut sebagian marjataklit karena kita di tanah suci kita titip aja semua harus dilakukan pada pada prosesi haji jadi misalnya tidak boleh bapak lakukan setelah pulang mungkin untuk situasi darurat bisa saja bisa juga untuk kehatian itu kan hanya terjadi kalau kita melakukan umroh itu siang hari kalau tidak keburu siang tidak kan atau ketika kita pergi haji itu berangkat ke Arafah berangkat ke Arafahnya itu siang hari ikut rombongan jalan kaki no problem jalan kaki dari Mekah ke Arafah itu lewat terowongan itu menuju minah langsung sampai ke Arafah 15 km 2 jam setengah itu nanti pulangnya pakai bis dan malam hari pasti berangkat dari Arafah pasti malam hari cuma juga ada kemungkinan sampai nyat ke minah pagi kena cahaya matahari juga kecuali kalau dari musdalipah bapak jalan kaki tiap pelanggaran paling tidak sebanyak-banyaknya tiga kali satu waktu umroh umroh haji tamatu setelah itu waktu berangkat ke Arafah atau dari Arafah menuju minah kemungkinannya tiga maksimum tiga ini tidak berlaku buat perempuan kalau meninggalkan kecapaian di bukit-bukit musdalipah itu begitu kedengaran suara dari masjid yang ada di musdalipah masjid namialah disitu ada masjid musdalipah dulu rasulullah mabitnya disitu sekarang dibikin jadi masjid dan kita tidak bisa semuanya penuh disitu kita kedengaran Allah 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 itu menakjuban ketika kita bangun seluruh bukit-bukit itu orang mengangkat ini juga kan cuma pada tidur dibangunkan oleh suara adhan itu jadi seperti mayat-mayat yang kenapa pakai kita pakai ikhram semua tidak pakai kemah jadi kita bertembaran aja di seluruh kebukitan itu berbaring di atas tanah percet seperti ini kuburan dan begitu itu suara adhan lalu sholat bersama-sama tidak selesai wirin apapun itu orang surah kedengaran dan semua bergerak dengan bersama-sama jangan khawatir kita tersesat jalan ikut aja rombongan semuanya menuju minah kok itu saya bersama rombongan ONH lainnya itu yang ONH sayangnya belum nyampe kita udah beristirahat di kemah tapi untuk itu harus tahu dulu di minahnya itu kemahnya dimana sebelum pergi ke Arafah itu ada baiknya minta pembimbing atau siapa menunjukkan kemahnya nomor berapa di sana jadi kita jalan aja sendiri lempar jumroh gitu jalan kaki dari muzdalifa ke minah kemudian lempar jumroh lalu baru cari kemah untuk istirahat kalau tidak kesempatan ya kita bergantung pada nomor aja itu cari kemungkinan untuk sesat itu sangat besar dan memang yang paling berbahaya ialah lupa nomor itu orang menyebutkan mikot di kornul manazil tapi di dalam aturan hajinnya di mikot itu bukan lewat di mikot itu harus berhenti dan bapak harus salat dua rekaat di mikot itu sementara di pesawat itu hanya lewat aja dan diberitahu kita akan melewati kornul manazil dalam beberapa menit gitu itu pak for your information kornul manazil itu sudah tidak ada di dalam peta jauh sebelum Ahmadinejat mengumumkan untuk menghapuskan Israel dari peta itu kornul manazil udah hilang gak ada dan sekarang pun perkiraan aja dan itu pun dengan kecepatan yang sangat tinggi kan selain tidak mungkin sholat kan harusnya di mikot itu kan tidak boleh jarak dengan mikot itu terlalu jauh mengambil mikot itu terlalu jauh itu keliru malah lebih dekat dari jedah ke mikot ketimbang dari angkasa itu ke kornul manazil kalau mengukur daerah mikot itu dari jaraknya memang kawan-kawan kita dari persis dan Muhammadiyah itu biasa mengambil mikot di kornul manazil ambil mikot aja langsung ganti pakaian umroh persis ini terutama langsung masuk toilet biasanya rame-rame dan keluar pakai pakaian umroh repotnya pak bapak itu nanti pada waktu haji itu kita repotnya urusan administratifnya itu berdesak-desakannya dalam keadaan memakai pakaian ikhram itu bisa terjadi hal-hal yang menarik jadi lebih baik menurut saya mengambil mikot di jedah saja walaupun ada pengumuman di pesawat kita lewat kornul manazil kecepatan pesawat 250 meter per detik jadi jaraknya begitu diumumkan aja kita lewat kornul manazil itu sudah 15 kilo udah lewat itu dan sudah tidak sah lagi dijadikan sebagai kornul manazil bapak-bapak gak wajib yang pertama kali mewajibkan tawaf wadah itu Sayyidina Umar ibn al-Khatab r.a sampai dia wajibkan perentuan-perentuan yang sudah tawaf ifadah kemudian dia menstruasi misalnya setelah tawaf ifadah itu Umar mewajibkan harus tawaf wadah menunggu sampai ini selesai padahal tawaf ifadah itu kalau sudah tawaf ifadah sudah aja tidak usah tawaf wadah tawaf wadah tawaf wadah itu kan tawaf perpisahan emang di kalangan al-sunnah tawaf wadah wajib karena ahlul bayit instead of tawaf wadah adalah tawaf un-nisa itu wajib juga tapi tawaf un-nisa bisa dilakukan kapan saja kan tidak usah menunggu sampai kita mau pulang malah seharusnya tawaf nisa itu dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebetulnya kalau tawafnya umroh mufadah itu harus tawaf wadah saya tidak tahu itu apakah setelah umroh tamatu itu tidak tawaf wadah kalau salah sih diwajibkan aja karena saya berpikirnya hanya logis aja seluruh kesimpulan fikih itu kan sebetulnya kesimpulan logis logisnya untuk apa tawaf wadah nisa itu untuk menghalalkan pergaulan dengan perempuan setelah haji tamatu itu umroh tamatu kan halal kita untuk perempuan nah untuk menghalalkan maka selalu melakukan tawafun nisa juga kalau tawafun nisa tidak mikot lagi dan tidak memakai pakaian irom misalnya mudahkan nyiniat saya sih biasanya begini untuk nilai praktisnya jadi nanti perjalanannya datang ke mekah tawaf kemudian sa'i kemudian tahlul saya menganjurkan baik setelah tahlul ataupun sebelum tahlul tawaf lagi tujuh putaran hanya khusus untuk tawafun nisa atau sesudah tahlul boleh misalnya sudah tahlul istirahat dulu sebentar tapi anda jangan dulu bergaul dengan istri bergaul dalam arti khusus jangan dulu sampai tawafun nisa itu untuk umroh sebaiknya sih menurut saya sekali aja kesimpulan logis aja walaupun ada orang mengatakan tawafun nisa itu dalam serangkaian ibadah haji itu satu aja sekali aja tapi kalau kita ngambil umroh lagi kan mestinya juga kita itu juga mengalahkan lagi saya biasa dua kali kalau mau tawaf lagi tapi biasanya kita kecapean boleh istirahat dulu jangkanya tawafun nisa itu kapan saja tahlul awal tahlustani itu juga di kalangan ahlul baik untuk orang yang haji pertama kali itu diharuskan untuk menggundul para umroh tamatunya jangan harus disisakan untuk haji pas hajinya digunduli bahkan untuk yang berkali-kali haji juga disunahkannya itu halak halak itu seluruhnya setiap jemaah haji itu dianjurkan untuk berwasiat wajib itu malah berwasiat kalau Al-Ghazali malah menyarankan agar wasiat itu ditulis dan disimpan di bawah kasur katanya saya berbicara sudah agak panjang ini mari saya simpulkan pembicaraan saya dalam tiga kalimat pertama perjalanan ibadah haji adalah perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala maka berangkatlah dengan tekab untuk membersihkan diri dari segala kesibukan yang lain kecuali kesibukan dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua perjalanan ibadah haji juga adalah perjalanan untuk menemui Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa salam maka temuilah Rasulullah dengan segala kerendahan hati temuilah Rasulullah dan jangan ragu-ragu yang kedua untuk bertawasul kepadanya memohon doa Rasulullah untuk memenuhi segala keperluan kita dan jangan jangan malu meminta doa kepada nabi itu doa apa saja dulu orang datang bawa anak kecil kepada Rasulullah didoakan ya Rasulullah ini anak ini menderita penyakit ini tolong doakan dia Rasulullah doakan itu mungkin kalau kita juga ingin punya anak mintalah kepada Rasulullah minta doa kepada Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa salam situ memang ada tulisan sebelum masuk ke situ dalam berbagai bahasa Rasulullah itu sudah mati dan tidak boleh kita meminta tolong kepada yang sudah mati kalau ada yang menegur begitu diantara jemaah bapak-bapak sampaikan kepada mereka ayat Al-Quran jangan sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati mereka tetap hidup dan tetap diberi rezeki dan mereka masih bisa mengalirkan rezekinya kepada kita semua dan setelah tawasul yang ketiga itu usahakanlah perjalanan ini menjadi perjalanan untuk ngalap berkah mengambil berkah dari tempat-tempat suci di tanah suci dan dari minal masyahidi syarifah tempat-tempat yang sangat mulia yang pernah didatangi disentuh atau didiami oleh Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa salam saya ingin antarkan para jemaah haji ini dengan doa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati perjalanan mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan hati mereka bersama al-mustafa dan para ahli baiknya yang suci menyempurnakan haji dan umrahnya Allahumma barik salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati